Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua Dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Marauke, dari Miangas sampai Pulau Rote teman-teman Seperti biasa teman-teman, kita akan mendengarkan, kita akan memahami kajian-kajian dari beliau Buya Syakuri Yasin Tetapi sebelumnya kita masih ngopi-ngopi dulu teman-teman Bagi yang sudah ngopi, silakan ngopi lagi dan bagi yang belum ngopi, mari kita ngopi bersama teman-teman Mantap, persiapan diri, persiapan pola pikir, mari kita dengarkan sama-sama teman-teman Lanjut Bismillahirrahmanirrahim Adapun level-level, tingkatan-tingkatan dalam ilmu dan pengetahuan Dalam ilmu dan pengetahuan Peningkatan, ada pun peningkatan atau level-level dalam ilmu dan pengetahuan Falani hayata lahu ala ala abadi Tidak ada penghujungnya Tidak ada peningkatan dalam ilmu dan pengetahuan Pegawai negeri, golongannya paling penghujungnya adalah Tidak ada peningkatan dalam ilmu dan peningkatan dalam ilmu. Kalau kiaimah ya, tidak ada ujung pangkalnya Dan tempat bersinarnya tawajuh dan akhirnya itu juga ada matlahnya, ada tempat munculnya. Dan tempat terbitnya penyinaran muajaha, musyahada, muayana. Pangkatnya ya hampir berdekatan satu dengan yang lain. Oleh karena itulah maka syaik disini, pengarang disini, syaik Al-Junaid disini, diam. Artinya sakata no comment, tidak banyak mengurekan, tidak berani mengurekan secara terbuka tentang persoalan-persoalan ruh. Disinilah tidak banyak dan tidak berani mengungkapkan tentang rahasia-rahasia ruh. Karena memang tidak gampang. Pertama juga untuk menjelaskannya tidak gampang. Kedua teman-teman, bila mana dibuka secara umum pun, itu akan sangat berbahaya. Karena berbahayanya membingungkan banyak orang. Bagi yang tidak mampu nantinya, mereka berpikirnya menjadi rancu, berat dalam berpikir. Karena tergabungnya antara sifat manusiawi dengan sifat rohani, sifat ketuhanan, tercampurnya. Maka disitulah sebenarnya yang menjadi tolak ukur. Kenapa Syaik Al-Junaid tidak berani membuka dan tidak mau membuka tentang rahasia-rahasia ruh. Karena kalau dibuka secara umum, manusia itu berbeda-beda. Berbeda-beda dalam arti masih banyak diantara manusia-manusia yang mencampur adukan urusan duniawi dengan urusan rohani di dalam satu wadah. Andai kata seluruh manusia, kebanyakan manusia mampu menempatkan wadahnya tersendiri. Maka sebenarnya menurut hemat saya tidak ada masalah. Tapi lebih banyak manusia untuk di zaman sekarang menurut hemat saya teman-teman. Mencampur adukan urusan duniawi dengan urusan rohani di dalam satu wadah atau masuk ke dalam hatinya. Makanya disitulah beliau Syaik Al-Junaid tidak berani dan tidak mau membuka tentang rahasia ruh. Kita lanjut. Dan pada akhirnya saya sendiri juga menilai tidak mengapa. Boleh-boleh saja, sah-sah saja orang berbicara tentang ruh. Silahkan berbicara, silahkan meneliti, silahkan menguji coba. Saya berpengertian tidak dilarang untuk berbicara tentang ruh. Karena Dalam Al-Quran dikatakan ketika mereka bertanya tentang ruh, katakan bahwa ruh itu adalah persoalan Tuhan. Itu bukan berarti dilarang. Artinya, kita sambung dulu teman-teman. Bukan berarti, berarti dilarang. Bukan berarti dilarang, tapi itu urus menjadi urusan Tuhan. Yang artinya kan sudah jelas teman-teman. Kalau seandainya kita mau mengkaji tentang urusan rohani, rohani ya, ya kita harus pisahkan wadahnya. Kalau kita campur wadahnya, ya itu ya akan rancu. Terjadi ya, makanya banyak yang mengatakan para subi itu gila. Karena kenapa? Mereka secara awam, orang awam pada umumnya, mereka berbicara tercampur. Ya wajar. Disitulah Tuhan sendiri sudah berkata, itu sudah menjadi urusanku di dalam Al-Quraninya. Karena Allah lebih tahu bahwasannya manusia itu banyak masih mencampur adukan di dalam satu wadah. Yaitu wadahnya di dalam hati. Artinya, kita lanjut teman-teman. Artinya, apapun yang akan kau lakukan, penelitian apapun, uji coba apapun, penghujungnya pasti engkau akan mengatakan, I don't know anything. Gitu. I don't know anything. Kalau Anda bilang mengatakan, I know, boleh saja. I know, tapi nothing. Pada berikutnya. I don't know anything sama I know nothing. Sama sekalipun. I don't know dan I know sama. Ketika I don't know anything, ketika I know-nya nothing. Artinya, sama-sama tidak tahu. Dan tetap di ujungnya, seperti pernah saya katakan, seperti orang berbicara tentang kelapa lah umpamanya. Orang yang pertama kali kenal kelapa akan mengatakan halus kelapa itu. Ya sudah, tidak ada masalah. Anda benar. Mengatakan, perat, kasap. Jawis. Tepasnya kan. Dikupas lagi. Keras seperti batu. Ya sudah. Benar juga. Dikupas lagi. Waduh, agak anu. Apa namanya? Berminyak-minyak. Iya deh. Oh, air katanya. Iya boleh. Lembek katanya. Kentas kan? Iya deh. Dibuka lagi. Ada lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika dikupas. Apa namanya. Roh. Ya mangga. Dikupas lagi sinar. Iya. Kupas lagi. Anak. Aku. Aku dikupas lagi. Cahaya. Ya akhirnya ujung-ujungnya ya enggak pernah selesai. Bicara tentang lo. Roh itu sudah menjadi urusanku, teman-teman ya. Dalam arti di sini, kita boleh mengkajinya. Tapi seperti beliau katakan, ujung-ujungnya nothing. Tidak ada apa-apa. Kenapa teman-teman. Ini wujud kita sekarang ada. Jauh sebelumnya. Kita itu tidak ada. 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 Sampai wujud. Ya kalau sekarang kita balik. Dari wujud. Terus. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya akhirnya pada akhirnya gigi kita rapet. Pada akhirnya gigi kita rapet. Dulu kita tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Terus. Berlapis-lapis. 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 Sampai ada. Berwujudlah kita. Sekarang kita balikin. Dari ada. Sampai kita lenyap. Tidak ada. Maka yang arti lenyap di situ. Nothing. Dimana gigi rapet. Sudah tidak tahu apa-apa lagi. Ya tidak ada apa-apa lagi. Kita lanjut. Tetap saja akan pada penghujungnya. Anda tidak akan. Mungkin akan mencapai yang paling inti dalam persoalan roh. Jadi artinya bahwa pada akhirnya bahwa di luar jangkauan akal manusia untuk memahami. Di luar jangkauan manusia untuk memahami. Hal seperti ini memang tidak bisa dibuka secara umum. Tapi sebagai kisih-kisihnya saja yang barusan dikatakan. Seperti itu. Pada saat ada wujud. Sampai ke pemahaman. Sampai ke dalamnya. Itu juga. Ya itu juga sudah. Sudah tidak boleh. Hanya sebagai kisih-kisihnya. Parasun yang diceritakan tadi. Kita lanjut. Yang sebenarnya itu apa. Ya. Itu kira-kira. Karena itu disini Syahal Juned. Diam. Artinya tidak banyak komentar lah. Ya udah. Kalau masalah. Tidak dibicarakan. Walhasil. Kesimpulannya adalah. Walhasil. Kesimpulannya adalah. Anan nufusa. Wal'ukula. Bahawa. Nafsu. Jiwa. Wal'ukul. Dan akal. Az-zulmatu. Galibatun. Alayhima. Kegelapan yang. Mengelilinginya. Kegelapan yang menindihnya. Artinya diselimuti oleh kegelapan. Yang kita juga tidak tahu. Li'annahuma. Kahuma. Ya. Nafsu. Dan akal. Ya seperti nafsu dan akal. Filhisi. Di dalam rasa. Di dalam keinderaan. Di dalam keinderaan. Ujung-ujungnya kan. Bitalah rasa teman-teman. Kembali lagi. Secara. Rasa. Apapun. Kalau menurut opini saya. Saya mau kaji berapa puluh ribu pun. Video beliau. Pada intinya. Kesimpulan secara universalnya. Teman-teman. Keadanya dirasa. Dan masuk ke dalam lorong yang gelap. Yang gelapnya itu sudah. Sudah sulit. Itu dibicarakan secara. Ketuali. Mungkin. Kita mengkaji bersama-sama secara face to face. Kalau untuk. Kita buka secara umum. Dan didengarkan oleh banyak orang. Waduh. Makanya saya aljunat sendiri. No comment teman-teman. Kita lanjut ya. Ya adalah. Ya. Sama. Ya. 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 Terfokus. Sangat rakus. Dalam rasa. Dan juga kefanaan. Nafsu dan akal. Dalam dugaan dan perkiraan. Angan-angan saja. Nafsu dan akal bukan tempat keluarnya cahaya. Dalam artian apapun. Nafsu dan akal bukan tempat keluarnya cahaya. Ini posisinya hujan. Teman-teman ya. Saya lanjutkan tadi ya. Di adam mita wajuhihima. Kelebihan satu nih nih ya. Buang aja ilahnya. Ilah karimil ghafur. Kepada yang maha mulia dan maha pengampun. Jadi nafsu akal memang sangat depak. Jadi kalau kita mencari Tuhan dengan akal ya. Enggak bakal nyampe. Dengan nafsu apalagi. Karena akal itu hanya bisa menangkap yang ditangkap melalui panca indera. Artinya bersifat indera-indrawi. Bersifat indrawi apa saja yang bisa dilihat, dirabah, disium. Sebagainya. Termasuk udara juga. Termasuk ya indrawi juga. Karena sekalipun tidak bisa dipegang. Tapi kan bisa ditangkap. Dimasukkan ke dalam balon kan ada udara situ. Dirasakan. Begitu apa namanya ban itu diisi udara. Ngambang dia kan. Berarti ada. Mengapa ngambang? Karena bedanya lebih rendah dari air. Ada pun hati. Roh dan syir itu adalah tempat keluarnya penyinaran. Artinya bagian-bagian yang bisa mendapat sinar. Artinya tempat terbitnya dan tempat munculnya penyinaran. Hati, roh, dan syir. Tempat munculnya penyinaran. Sedangkan nafsu dan akal tidak bisa. Karena pada umumnya wadah ini, nafsu dan akal ini, wadahnya duniawi. Pada umumnya. Tapi hati, rohani, dan syirullah itu tempat memang tempatnya ketuhanan teman-teman. Makanya disitulah kembali kepada wadah tadi teman-teman. Kita lanjutkan ya. Ila'anal qalba matla'ul anwari tawajuh. Ada pun. Hanya saja. Kalau hati itu tempat peluarnya sinar tawajuh. Waruhu wasir matla'ani li'anwaril muwajah. Ada penruh dan syir adalah tempat peluarnya penyinaran muwajah. Apa bedanya tawajuh dengan muwajah? Kalau tawajuh kita sekedar menuju, mengarah. Menuju, menghadap. Menghadap. Tapi kalau muwajah, berhadapan. Menghadap, kalau ada padapan saja. Ya bisa saja Anda menghadap bupati. Belum tentu berhadap-hadapan. Iya kan? Sedangkan menghadap menti, bupati menghadap menti. Iya kan? Atau mungkin juga bicara melalui sekprinya. Iya kan begitu. Dan seterusnya. Kalau muwajah, itu artinya berhadap-hadapan. Jadi kalau hati itu menghadap, kita menghadap. Nah, berarti menghadap itu artinya kita datang ya. Kita datang atau kita ingin menghadap. Tapi kalau berhadap-hadapan itu, seperti kita berbicara teman-teman. Jadi kalau berhadap-hadapan, itu seperti kita sudah berbicara. Berhadap-hadapan ataupun kita ngobrol. Tapi kalau menghadap, ya berbeda lagi. Ibarat kita mau datang ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ya. Ini sudah dijelaskan penafsiran antara Ruh dan Sir itu ketika kita membahas Ihtadar Rahilun. Ila akhirihi. Wa qad sawwa al-syeikh baynahuma. Al-syeikh disini, Imam al-Zunadi. Mempersamakan, menilai sama antara Ruh dan Sir. Wa muraduhu ma dha karna. Maksudnya sudah kami jelaskan. Wallahu ta'ala alam. Antara Ruh dan Sir, ini pada hakikatnya sama teman-teman. Seperti biasa, videonya singkat, tepat, dan padat. Mudah-mudahan teman bisa mendapatkan satu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ataupun kajian-kajian yang bermanfaat. Karena video-video beliau ini ada yang terkadang berbicara secara mendalam. Ada yang terkadang berbicara di luar, teman-teman. Bagi yang berpikir secara mendalam, maka itu khusus adalah untuk memperibadi. Bagi yang berbicaranya ke luar, itu adalah untuk umum, teman-teman. Cukup sampai disini dulu, teman-teman. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!